Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang 5 kekuatan Boruto yang wajib untuk diketahui. Dan bagaimana pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Boruto Flash. Di nomor kelima, Jutsu Kagebunshin. Seperti yang kita ketahui, Boruto adalah anak dari Naruto. Yang di mana Naruto dikenal dengan Jutsu seribu bayangannya yaitu Kagebunshin. Dan dikarenakan Boruto adalah anak dari Naruto, maka tidak heran bahwa Naruto dapat menggunakan teknik Kagebunshin seperti Naruto. Namun, Kagebunshin yang dapat dikeluarkan oleh Boruto sangatlah terbatas. Sebab Boruto masih belum memiliki chakra yang sangat banyak seperti Naruto di masa lalu. Di nomor keempat, menguasai tiga jenis elemen. Boruto adalah seorang Shinobi yang jenius. Hal tersebut dibuktikan dengan kekuatan Boruto yaitu di mana di tingkatan geniennya, ia sudah dapat menguasai tiga jenis elemen dasar yaitu angin, petir, dan air. Dan hebatnya, Boruto dapat memanfaatkan elemennya tersebut dengan baik dan menciptakan kombo serangan yang sangat hebat. Di nomor ketiga, menguasai teknik Rasengan baru. Dalam Boruto The Movie yang lalu, kita telah diperlihatkan bahwa Boruto belajar teknik Rasengan. Dan hebatnya, Rasengan yang diciptakan Boruto berbeda dari biasanya, yaitu di mana Rasengan tersebut lebih kecil namun dapat dilempar. Dan dampak serangan yang diberikan oleh Rasengan baru Boruto tersebut ternyata sama kuatnya seperti Rasengan pada umumnya. Di nomor kedua, memiliki segel kutukan. Seperti yang kita ketahui, segel kutukan adalah sebuah segel yang di mana gunanya dapat meningkatkan kekuatan penggunanya. Dan ternyata, Boruto juga memiliki segel kutukan akibat diberikan oleh Momosiki yang lalu. Namun, walaupun segel kutukan memiliki kekuatan yang dasyat, namun segel kutukan juga memiliki efek samping yang sangat serius bagi penggunanya. Di nomor pertama, memiliki teknik mata jogan. Kekuatan yang terakhir yang dimiliki oleh Boruto adalah teknik mata jogan, yaitu di mana teknik mata tersebut sudah ada semenjak Boruto lahir. Namun, mata tersebut baru bisa dibangkitkan Boruto ketika ia telah berada di Akademi Ninja. Dan kekuatan dari mata jogan Boruto adalah mendeteksi cakra negatif milik seseorang dan dapat melihat cakra seperti Byakugan. Namun, setelah insiden penyerangan Nui, ternyata teknik mata jogan Boruto kembali menghilang. Dan dapat dipastikan bahwa mata tersebut akan kembali muncul dan bangkit ketika melawan Kawaki di masa depan nanti. Jadi, itulah tadi lima kekuatan Boruto yang wajib untuk diketahui versi Boruto Flash. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan tentang anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan update video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.